Halo semua, berjumpa lagi kita di Alit Arnawa Channel Oke, di Alit Arnawa Channel, Channel Ternak Sapi Bali Ya, kesempatan di pagi hari ini kembali, cuasta sedikit berawan dan tadi sudah turun hujan lagi Jadi kita berada sekarang ini di kanan sapi pengembangan kita yang sangat sederhana Nah, di kesempatan yang baik ini kita ingin selalu menginformasikan sesuatu hal yang positif untuk para ternak pemula dan itunya para peternak sapi balia Nah, di sini di kanan kita ini kita ada pengembangan empat ekor ini Kemarin yang itu baru kita kembali kemarin sebelum hidup lada Dan sekarang ini sisa hidup lada-nya satu ekor Dan perlu sahabat ketahui ini kemarin gagal kita jual sapinya Karena seperti sahabat ketahui informasi akhir setelah hidup lada itu banyak sapi setok-setok Mungkin sepi dari Bima itu ya banyak yang tersisa Jadi kita juga prihatin dengan sahabat kita Tentunya yang para peternak langsung menjual sapinya ke Jawa Halaupun di sana mungkin ada tempat sentral penjualannya Lapak-lapak penjualan sapi kurban Tapi kita pantau di media sosial ataupun di Youtube Kita kemarin lihat juga teman-teman Banyak yang melihat sapi Bima itu banyak Setelah hidup lada itu masih banyak Dan tentunya itu sebagai pengalaman kita untuk para peternak yang ingin terjun langsung menjual sapinya ke konsumen Walaupun seperti itu keadaannya tentunya harus kita pelajari Tentunya penjualan sapi hidup lada untuk sapi kurban itu tentunya kita harus pelajari dulu sebelum kita terjun ke Tentunya terjun langsung ke pembeli Seperti sapi di Bima itu lah Sapi kupang itu banyak langsung ke Jakarta Tentunya harus kita waspadai di saat konsumen itu Tentunya konsumen-konsumen yang ada di Pulau Jawa itu sudah mempunyai langanan Tentunya dengan panitia kurbannya itu tentunya sudah jauh-jauh hari sudah memesan Ataupun mungkin memesan sapi Sapi kurban Entah itu sapi Bali ataupun mungkin sapi besar Seperti limousin Ataupun simenta Dan itu juga kita berhimpas kepada Sapi kita yang ada di kandang ini Kalau yang bulan tahun-tahun lalu itu tentunya Tidak seperti sekarang ini Tentunya sapi itu kekurangan sapi kurban Tapi mungkin karena Banyaknya Sapi kupang atau sapi Bima disana Yang langsung ke Pulau Jawa Dikirim ke lapak-lapak dijual langsung Tentunya itu juga berhimpas kepada kita juga ya Dan kita ini juga menyisakan Satu Jadi karena Pengiriman tidak ada Yang memesan lagi Jadi kita ini pelihara dulu Mungkin nanti kita bisa jual Di saat Kebutuhan sapi Kembali meningkat Dan Informasi ini kita dapatkan Di media sosial Ataupun di lewat Channel-channel youtube sahabat Yang melihat Sapi-sapi Bima itu banyak Yang tersisa Jadi itu Kita Bagikan informasi ini Untuk para Peternak Ataupun Yang Menjual sapi Ingin menjual sapi langsung Sapi kurban itu Harus kita Pertimbangkan Memang Untuk rugi itu Tidak lepas dari usaha kita Tapi Semaksimal Mungkin kita bisa Antisipasi Mungkin Manajemennya Mungkin harus kita Pelajari dulu Bagaimana kita Membawa sapinya Nanti Biar tidak rugi Tentunya itu Kalau sapi Dikembalikan Katanya tidak boleh Takut Terjangkit Penyakit Kalau tidak boleh Dikembalikan Tentunya itu Harganya Juga murah Di sana Ya mungkin Solusi itu Untuk sahabat kita Semoga cepat Mendapatkan Hasil Ataupun Solusi Dan tentunya Para peternak Semangat lagi Memelihara Ternak Dan Itu mungkin Kita kembalikan Sistem kita Yang bertenak Fokus bertenak Yang berjualan Itu Fokus berjualan Tentunya itu Lebih menjiwai Karena Bertenak itu Sambil berjualan Itu memang banyak Untungnya Karena kita Mendapatkan Harga itu Lebih mahal Ya kalau Laku Tapi kalau banyak Yang tersisa Apalagi Jauh-jauh Kita Membawa sapinya Tentunya itu Pengalaman kita Mungkin Saya ini sebagai Peternak kecil Hanya bisa melihat Sahabat Yang di saat Mendapat untung banyak Ataupun Gimana Saya ikut berdoa Semoga Kedepannya Nanti Lebih Gimana namanya Itu ya Prosesnya itu Ataupun Seluk-peluknya itu Lebih dikuasai Tentunya Biarlah Teman-teman Rantai Bisnis itu Yang Yang berternak Yang Pedagang Ataupun Pengepol itu Biar tetap bisa Saling Berkesinabungan Tentunya Walaupun Dia dapat Banyak Tapi Risikonya Banyak Dan Tentunya Itu Juga Ingin Kita Bagikan Supaya Kita Tidak Melihat Untungnya Saja Tapi Risikonya Kita harus Perhatikan Juga Untuk Teman-teman Para Peternak Yang Langsung Menjual Sapi Ke Lapak Lapak Kurban Tentunya Juga Disana Tidak Gratis Tentunya Kita Menyewa Tempat Ya Mungkin Itu Kita Bagikan Informasi Sapi Kita Kita Menyisakan Juga Satu Ekor Mungkin Imbas Dari Kebanyakan Sapi Bali Ataupun Sapi Kupang Atau Sapi Bima Itu Yang Ada Di Jawa Itu Kebanyakan Yang Dikirim Sebelum Hari H itu Banyak Yang Tersisa Nah Ini Pengalaman Kita Semoga Kita Bisa Kedepannya Tahun Depan Mungkin Kita Bisa Mengantisipasi Supaya Tidak Seperti Sekarang Kebanyakan Sapi Kurban Tentunya Ini Manajemen Harus Kita Ketahui Para Panitia Kurban Tentunya Itu Sudah Mempunyai Channel Channel Pengepul Bukan Banyak Di sana Ada Pengepul Pengepul Ternak Yang Besar Mungkin Itu Kita Sebagai Peternak Mandiri Ataupun Pernak Kecil Bisa Kita Menjual Lewat Beliau Itu Tentunya Mengurangi Biaya Kita Untuk Menjual Sapi Tentunya Juga Teman Teman Ingin Untung Banyak Menjual Sapi Di Saat Kurban Tapi Harus Kita Perlu Ketahui Itu Melalui Proses Yang Banyak Tentunya Harus Dengan Modal Banyak Risikonya Juga Banyak Oke Mungkin Itu Saja Dulu Bisa Kita Bagikan Informasi Situasi Setok Sapi Kita Setelah Hidul Ada Ini Kita Mencisakan Satu Ekor Mungkin Nanti Bisa Kita Jual Di Saat Kebutuhan Mulai Ramai Lagi Dan Sementara Kita Pelihara dulu Supaya Nanti Tambah Gemuk Dan Tambah Besar Sapi Untuk Para Sahabat Ya Dan Untuk Para Peternak Dimana Pemuda Dan Para Pemula Semoga Semangat Berkarya Semangat Melihara Ternaknya Semoga Hari Kurban Tahun Depan Bisa Lebih Baik Lagi Tentunya Dengan Sistem Ataupun Mungkin Kita Bisa Pengalaman Hari Ini Di Kurban Tahun Ini Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Tahun Depan Oke Di Kesempatan Yang Baik Ini Mungkin Itu Yang Bisa Kita Bagikan Informasinya Sisa Sisa Sapi Kita Di Idul Hada Semoga Nanti Cepat Laku Dan Untuk Teman Teman Yang Baru Akan Mencari Bakalan Mungkin Ingin Kurban Tahun Depan Memiliki Sapi Besar Mungkin Sekarang Waktu Yang Tepat Mungkin Sapi Yang Tersisa Itu Bisa Kita Beli Dan Kita Bisa Untuk Besarkan Di Kanan Kita Dan Siap Dijual Di Tahun Depan Oke Itu Saja Yang Bisa Kita Informasikan Di Kesempatan Hari Ini Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Salam Ngeri Tari Bali